Beredar petikan putusan Mahkamah Agung MA, di mana WKDPRD Tebow Syamsur Rizal dinyatakan bersalah dan dihukum 2 tahun serta denda 500 juta rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, digantikan dengan kurungan 3 bulan penjara. Saat dikonfirmasi 29 April 2024, Humas Pengadilan Negeri Tebow Muhammad Fikri Ihsan mengaku petikan putusan MA tersebut memang benar adanya. PN sendiri baru menerima pada Jumat 26 April 2024 lalu dan Senin ini akan dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Tebow. Syamsur Rizal kita sudah terima dari hari Jumat ya, dari putusan Mahkamah Agung nomor 99 ke Kasasi nomor Garipitsus 2024 terlihat hidupnya sudah turun atas nama terdakwa Syamsur Rizal. Untuk putusan tersebut, terdakwa juga terbukti bersalah ya dari pasalnya yang dikubukakan itu terdakwa dihukum 2 tahun penjara dan denda 500 juta dan subsidiar apabila tidak panggung bayar denda diganti dengan pidana kurungannya 3 bulan. Sementara itu, Kasasi Intel Kejari Tebow Febrau Suseno mengaku telah menerima petikan putusan tersebut dan Kejari Tebow akan segera menindaklanjuti perintah tersebut sedangkan dirinya tidak mengetahui apakah terdakwa Syamsur Rizal menerima petikan putusan tersebut. Terdakwa Syamsur Rizal Dalam petikan putusan MA, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan penembakan pohon dalam kawasan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Terdakwa pernah menjadi tahanan kota sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 dan diputus PN Tebow Bebas atas perkara tindak pidana pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah.